Pihak keluarga Komandan KRI Nanggal 402, Letnan Kolonil P. Heri Oktavian yang berada di Bandar Lampung berharap zenazah Letnan Kolonil P. Heri Oktavian dapat segera ditemukan. Meskipun begitu, pihak keluarga mengaku ikhlas atas musibah yang telah terjadi. Sejumlah garangan bunga terlihat di kediaman kakak kandung Komandan KRI Nanggal 402, Letnan Kolonil P. Heri Oktavian yang berada di perumahan Komplek Pramuka Raja Basah Bandar Lampung. Komandan KRI Nanggal 402, Letnan Kolonil P. Heri Oktavian merupakan salah satu dari 53 awak yang berada di kapal selam KRI Nanggal 402. KRI Nanggal 402 kini dinyatakan telah tenggelam dan seluruh awaknya dinyatakan gugur. Sementara itu, pihak keluarga korban berharap zenazah Letnan Kolonil P. Heri Oktavian dapat segera ditemukan. Ibu kandung korban Murhaleni masih mengalami duka yang mendalam atas peristiwa yang dialami oleh anaknya tersebut. Ia tidak kuasa menahan air matanya saat beberapa anggota Polda Lampung dan TNI mengunjungi kediaman keluarga korban. Kakak kandung Letnan Kolonil P. Heri Oktavian, Chandra Yunita mengatakan, pihak keluarga mengaku telah ikhlas karena merupakan resiko dalam bertugas sebagai anggota TNI. Chandra juga mengaku bangga dengan adik kandungnya tersebut meskipun harus gugur dalam tugas. Terkait statement yang sudah disampaikan oleh Mbak Best TNI, memang sebelumnya kami memang sudah ikhlas ya, apapun yang terjadi kami tahu resiko pekerjaan adik kami. Tapi dengan adanya statement tersebut ya, menguatkan kami untuk ikhlas melepas beliau. Rencana kehidupan itu apakah kakak kita akan lakukan doa di rumah atau seperti itu Mbak? Hari ini kami akan mulai tahlilan sampai mungkin tiga hari ke depan. Semua yang terjadi sama adik saya itu sudah takdir, sudah resiko dari tugasnya dan sudah-sudah tantangan. Tapi apa yang terjadi sama adik saya itu menjadi spirit, walaupun dia gugur gitu kan dalam tugas, kami sangat bangga. Semelur dunia mendoakan beliau. Polda Lampung kembali mengunjungi kediaman kakak kandung korban pada Senin siang guna memberikan dukungan moral kepada keluarga besar Letkol P. Heri Oktavian. Selain itu, Polda Lampung juga menurunkan tim BIDDOCUS serta tim Psikologi guna mengantasi trauma healing untuk ibu korban dan keluarga lainnya. Ibu kandung korban serta keluarga lainnya juga dilakukan vaksinasi COVID-19 mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Pertama-tama kita semua turut berduka cita. Indah lillahi wa indah ilahi roji'un atas berpulangnya ke 53 awak kapal selam KRI Nanggalan 402. Di antara 53 awak kapal selam tersebut, terdapat satu orang, yaitu adalah komandan kapal KRI Nanggalan 402 atas nama Al-Makum Tentang Kolonel Laut Heri Oktavian. Jadi, kepolisian daerah Lampung dalam hal ini mengwakili pimpinan Polri tentunya hadir di sini untuk memberikan semangat dan memberikan suatu doa bersama dan memperhatikan daripada keluarga besar Polri, daripada ibunda dari Letkol, Al-Makum Letkol Heri Oktavian. Seperti diketahui hingga kini, proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan untuk menemukan kapal KRI Nanggalan 402 yang tenggelam dan dinyatakan hilang di perairan Bali.